Intro Aku Sika Caramu Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Hani di Kanal Dongeng, Kanal KPK, anak Indonesia berani, jujur, hebat. Nah teman-teman, kali ini Kak Hani ingin membacakan suatu cerita loh. Sebentar, Kak Hani ambil dulu bukunya ya. Ceritanya itu berjudul Aku Suka Caramu, karya Audelina Agustin dan juga Haikal. Nah di buku ini Kak Hani ingin menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Rano. Dia itu anak spesial loh teman-teman, karena Rano itu tidak bisa melihat. Tapi Rano punya tongkat untuk bisa membantu dia menemukan jalannya. Seperti itu, langsung aja ya kita mulai ceritanya. Ma, Rano mau pergi ke pesta ulang tahun Ali. Kemudian Rano ditemani oleh seorang temannya. Ayo kita berangkat bersama Rano, aku bisa membimbingmu, kata Wuri. Tapi Rano berkata, tidak usah Wuri, aku bisa sendiri. Kemudian, hei, 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 kenapa kamu mau ngendus-ngendus? Memangnya aku bau ya? Atau kamu perlu bantuan Rano, kata Wuri. Tidak usah Wuri, aku bisa sendiri, kata Rano. Kemudian, ah ternyata, sate aroma ini ya, yang kamu ngendus-ngendus dari tadi. Aku tahu, ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kanan ya. Wow, caramu bagus juga. Dicium, 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 hiruplah aromanya. Dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Dan tibalah mereka di salah satu tembok yang berbeda dengan tembok lainnya. Kenapa kamu berhenti, Rano? Kenapa kamu berpegangan di tembok itu? Oh, kamu pusing ya? Atau perlu bantuan? Kata Wuri. Tidak usah, Wuri, aku bisa sendiri, kata Rano. Oh, aku tahu. Ternyata tembok ini berbeda ya dengan tembok yang lainnya. Makanya kamu merabah tembok itu. Hmm, ini pasti petunjuk jalanmu untuk berbelok kiri ya. Hmm, dirabah, dirabah, dirabah. Kamu akan tahu arah jalanmu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, awas Rano, awas, ada genangan air. Nanti kamu terpeleset loh. Hmm, tidak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Wow, hebat, kata Wuri. Kamu bisa menghindar. Padahal kan kamu tidak bisa melihat. Wah, ternyata tongkat yang kamu bawa itu sangat membantu ya. Tiba-tiba saat mereka berjalan, terdengar suara. Wuh, wuh, wuh. Wah, Rano, awas. Ada anjing. Anjing itu kepalanya keluar dari pagar. Tidak apa-apa, Wuri. Aku sudah tahu. Kata Rano. Kemudian, oh iya, pasti anjing itu menjadi petunjukmu ya. Kamu akan mendengar, mendengar, dan mendengar suara anjing itu. Lalu kamu tahu jalanmu tinggal lurus saja. Nah, teman-teman, penasaran gak sama kelanjutan kisahnya Rano dan Wuri yang ingin pergi ke ulang tahun Ali. Tetap saksikan ya di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Kisahnya Rano. Kisahnya Rano. Kisahnya Rano. Terima kasih. Gembuli wuk suaramu di istana, memperlukan angka untuk nafsu belakang, atas nama rakyat kau berbicara, menyempunyikan niat licik yang penuh realita, kau ikhlas menghancurkan negara, tanpa peduli sanak saudara, dan berkarya dalam kejangaran, takkan berhenti walau sampai pengadilan. Gembuli wuk suaramu di istana, dan berkarya dalam kejangaran, takkan berkarya dalam kejangaran. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Hani di Kanal Dongeng, Kanal KPK, anak Indonesia berani, jujur, hebat. Nah teman-teman masih ingat kan tadi kisahnya Wulir juga Rano? Kita lanjutkan ya ceritanya. Tadi ceritanya itu Rano mencium berbagai aroma ya, lalu juga ia merabat tembok untuk menjadi petunjuk jalannya. Ia juga tak lupa menggunakan tongkatnya agar tidak masuk ke dalam air. Selanjutnya ia juga mendengar gongongan dari anjing untuk petunjuk ia terus berjalan lurus. Bagaimana ya apakah Rano dan juga Wulir akan segera tiba di rumah Ali? Coba kita lihat ya. Wow, ternyata mereka sudah sampai loh di rumah Ali. Hmm, hore kita sudah sampai loh di rumah Ali. Hore, lihat teman-teman juga sudah sampai di sana. Wow, meriah sekali ulang tahunnya. Rano hanya tersenyum mendengar Wulir berbicara. Kemudian mereka pun masuk ke rumah Ali. Di rumah Ali sudah terhidak banyak sekali makanan loh. Ada bermacam-macam dari makanan, manis-manis, makanan yang gurih. Ada juga berbagai minuman. Teman-teman menyantap berbagai makanan itu. Tapi tiba-tiba Wulir teringat sesuatu. Hmm, aku ingin mencoba, ah, menebak berbagai makanan yang ada di sini. Aku akan menutup mataku. Dan aku akan menaruh beberapa kue di depanku. Aku tutup mataku dan aku cicipi. Hmm, aku tahu. Pasti ini kue. Hmm, gemblong. Lalu ia menutup matanya lagi. Mengambil makanan yang kedua. Hmm, ini kue cucu, rasanya manis. Lalu, Wulir juga menutup matanya lagi. Hmm, ternyata ini kembang goyang. Hmm, enak sekali. Wulir pun menutup matanya karena ia ingin mencoba. Menjadi seperti Rano. Ternyata dengan ia mengecap-mengecap makanannya, ia bisa tahu loh nama-nama makanan itu dan rasanya seperti apa. Hmm, aku tahu kamu mau bilang apa, Wulir. Apa? Ayo, Rano. Dicecap, dicecap, dan cecap. Hmm, kenalirah rasanya. Beginilah caraku. Agar aku bisa seperti Rano. Tanpa melihat, aku bisa tahu apa yang aku makan. Aku sangat suka loh caramu, Rano. Begitulah kisah dari Wulir dan Rano. Nah, teman-teman, tadi teman-teman bisa lihat ya. Rano sangat mandiri. Ia bisa pergi ke rumah Ali tanpa dibantu. Walaupun ada sahabatnya Wulir yang ikut menemaninya untuk pergi ke rumah Ali. Karena si Rano itu sangat mandiri, sebenarnya dia bisa loh pergi ke rumah Ali sendiri. Akan tetapi, Wulir sahabatnya tetap ingin menemani. Seperti itulah cerita dari Aku Suka Caramu. Untuk cerita-cerita selanjutnya, kalian bisa lihat ya di Kanal Dongeng, Kanal KPK, Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Terima kasih. 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 Terima kasih.